Intro Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa berkunjung ke Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma, Purwokerto. Kunjungan bertujuan untuk memberikan semangat kepada para tenaga medis yang bertugas menghadapi pasien COVID-19. Ia juga memberikan pinggisan sembako kepada mereka guna menambah imunitas tubuh mereka. Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma, Purwokerto pada Kamis sore 29 Juli 2021. Ia disambut dan rem Wijayakusuma, Kolonel Infantri di Wilagan Safruddin, Komandan Kodim Banyumas, Letkol Infantri Chandra, dan Kapolarista Banyumas Kombespol M. Firman Lukmanul Hakim serta jajaran lainnya. Dalam kunjungannya kali ini ia memberikan semangat kepada para tenaga medis yang terpapar COVID-19. Didampingi istrinya Hethi Andika Perkasa, ia menyapa seluruh tentara yang menyambutnya. Memasuki Aula RS, Jenderal Andika Perkasa berdialog dengan sejumlah tenaga medis yang bertugas dan yang terpapar COVID-19 melalui video conference. Ia berpesan kepada para tenaga medis untuk tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Ia mengatakan dalam bulan terakhir ini terjadi gelombang peningkatan kasus COVID-19 sehingga membuat tenaga medis harus bekerja keras. Berdasarkan data rata-rata, tiap dua hari sekali tercatat sekitar 20 persen tenaga medis di lingkungan TNI AD terpapar COVID-19. Average ya, karena saya kawal tiap dua hari sekali. Average itu rata-rata, itu ada 20 persen. Tenaga medis itu kena. Nah, sementara kan gak bisa misalnya, misalnya nih, ini hipotetis saja ya. Misalnya tenaga kesehatan 100. 100 ini kan kalau 20 kena, sisa 80. Tapi 80 ini kan tidak bisa untuk COVID semua. Karena apa? Rumah sakit ini juga harus terus beroperasi untuk melayani pasien-pasien non-COVID. Karena apa ya? Memang begitu. Sehingga makin sedikit. Nah, oleh karena itu, sering terjadi, saya harus kirim dokter dari, misalnya dari Jawa Barat, saya datang ke sini. Atau perawatnya, atau analisnya, atau apalagi, kadang-kadang patologi klinisnya, spesialisnya untuk lab PCR-nya, karena beban terlalu banyak. Selain memberikan semangat kepada para tenaga medis, pihaknya juga memberikan bantuan paket sembako kepada para tenaga medis. Dari sejak Sabtu kemarin, pihaknya berkeliling ke rumah sakit-rumah sakit di Jawa Tengah dengan membawa bantuan untuk menambah imun para tenaga medis. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 95 rumah sakit tentara yang sama-sama sedang menghadapi COVID-19. Dari Banyu Mas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan.